Saudara, seorang jurnalis Palestina kembali menjadi korban serangan udara Israel. Korban tewas bersama 11 anggota keluarganya di jalur Gaza, Palestina. Serangan udara Israel ke Gaza juga menewaskan seorang jurnalis TV Palestina. Jurnalis tersebut tewas bersama 11 anggota keluarganya, termasuk istri dan anak-anak, serta seluruh keluarga lainnya di rumahnya di Kanyunis, jalur Gaza. Sepupu korban, Akram Abu Hatab, berdiri di tengah reruntuhan rumah keluarga tersebut. Ia mengecam serangan Israel yang menewaskan seluruh keluarganya. Sehari sebelumnya, korban melaporkan meningkatnya orang yang tewas akibat serangan Israel ke Palestina. Ia menangis ketika melaporkan dari sebuah rumah sakit yang penuh sesak di Gaza Selatan. Menyusul kematian rekannya dalam serangan udara setengah jam sebelumnya. Jumlah. Jumlah korban serangan Israel ke Palestina sudah melebihi 10 ribu warga Palestina. Korban terbanyak adalah perempuan dan anak-anak.